Saya tuh udah janji, kalau Um William datang ke saya, saya mau nanya. Gordon Ramsay. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, jumpa lagi dalam Helmia Bicara, dan tiba-tiba tamu saya, chef itu ada beberapa gitu. Kemarin Farah Queen, dan kemudian ada lagi, dan ini, this is the greatest chef ever in Indonesia. Orang yang sangat saya hormati, orang yang sangat dihormati dalam industri kuliner Indonesia. Satu kehormatan saya, terima kasih Um, William Wongso. Terima kasih. Ini suatu kehormatan juga nih, suatu kehormatan, Pak Helmi, undang saya itu. Begitu dikontak, katanya Um William mau ke rumah saya gitu. Waduh, saya tuh berharap kemarin lihat dapurnya Um William, gitu. Ini jarang, saya udah tiga bulan lebih. Di rumah? Ya, jadi mainnya cuma live chat, zoom, webinar, gitu. Tadi saya sogok dengan pempek dulu, enak pempeknya om? Lebih biasa. Cukok, cukoknya. Cukoknya, itu yang bikin istri saya om. Istri saya orang Padang, tapi jago seluruh masakan Palembang dia bisa. Ya, pindang. Patin, kalau pindang. Waduh, luar biasa. Patin yang dari sungai itu harusnya. Nah, kalau patin tambah itu agak bau-bau tanah tuh, Om. Kalau tambah baru tanah. Tapi kalau di sungai kan gede-gede patinnya. Gede-gede, ya? Terutama patin Kalimantan, patin pakan baru. Ya. Ikan baung. Tau apa lagi, Om? Toman, lais. Ikan toman tuh gak banyak loh yang tau. Oh, ikan toman tuh gila. Itu ditaruh aja hidup terus dia. Terus itu belida. Belida, belida udah lama. Kalau saya suka papan namanya. Perut, bagian perut. Kalau belida itu? Belida itu bagian atas. Iya. Banyak duri kecil. Betul. Jadi gak pernah dimakan seperti gitu. Oke. Perutnya namanya papan. Tulangnya gede-gede. Oke. Panjang ini. Itu dipepes atau dibungkus sama daun pandan. Digoreng. Itu namanya brengkes kalau orang Palembang nyebutnya. Itu brengkes. Dari itu. Perutnya atau papannya belida. Itu orang Palembang nyebutnya Radai Belida ya? Makan tempoyak juga Om William. Makan. Makan tempoyak. Saya tuh udah janji. Kalau Om William datang ke saya, saya mau nanya. Gordon Ramsay. Oh. Iya. Selamat. Saya dengar Gordon Ramsay melakukan seleksi yang luar biasa. Untuk siapa yang berhak untuk mendampingi seorang Gordon Ramsay di Indonesia. Dan terpilih Om William Wongso. Ya, begitulah. Ceritanya Om Wong. Om. Pengalaman ketemu Gordon. Saya sebenarnya ini dari awal gak ketemu Gordon dulu. Itu kan prosesnya dari Netgeo. Netgeo, National Geographic. Menghubungin saya. Oke. Saya ingat September. Oke. Dia bilang ini nanti ada program Gordon shooting di Tasmania. Oke. Terbang lewatin Indonesia ke India. Ke India. Nah itu di negara ASEAN udah pada ribut. Iya. Kenapa begitu? Kenapa gak berhenti di sana. Terus mereka bilang kita kepengen berhenti di Indonesia. 17 ribu pulang dilendingin di mana. Pilihan juga ya. So many options. Terus? Saya bilang I give only one option. Oh dia nanya Om William. Iya, saya yang nentuin. Nentuin. Oke. Saya kasih satu option. Mana itu? Western Sumatera. Sumatera Barat? Sumatera Barat. Data saya kasih. Dari budaya makan. Oke. Bajamba. Bajamba. Budaya Minang yang colorful. Oke. Aktivitas tradisional. Pacu Jawi. Pacu Jawi. Iya toh. Dua minggu. Netgeo approve. Approve. Iya. Wow. Itu September. Terus saya awal Oktober saya ada mission ke Eropa, Budapest, ke Atlanta, ke Paris. Mereka interview lagi saya FaceTime di Paris. Saya pulang. Minggu ketiga, minggu ketiga Oktober. Tanggal 24 Oktober tim dari US datang. Eksekutif produser yang datang. Oke. John Kroll. Direkturnya Neil deGroote datang. Datang. 8 orang. 8 orang. Langsung ke Sumatera Barat. Untuk apa? Research. Ngecek lokasi. Wow. Sedetail itu, B? Aduh. Oke. Gila, ya. Oke. Terus? Saya nyusul ke sana. Saya minta ketemu. Oke. Ketemu saya, Pak Irwan, teman lama. Kita ngobrol. Sebelumnya saya udah warning. Pak, kalau ada kesempatan ini gimana? Waduh, Pak. Ini Irwan Gubernur? Praetno, iya. Oke. Ya. Saya ke sana. Mereka dari Bukit Tinggi ke Padang malam dijamu. Sama Pak Gubernur. Oke. Kita semua rame gitu. Mau kita makan semua. Banyak mbak? Enggak. Biasanya? Di rumah makan itu masih biasa. Dibuliin durian 10 biji. Wajah boleh-boleh. Makan durian. Mereka kan tahu. Gordon gak suka durian. Oh, terus? Ini kasihin durian lagi musim durian. Tapi timnya mau? Makan semua. Oke. Makan semua. Itu Oktober. Langsung sebelum mereka pulang sudah nentukkan schedule Januari. Wow. Januari kita syuting 19. So, very convincing ya Pak. Sumatera Barat itu. Oke, terus? 19 sampai 22. Itu syutingnya. Mereka datang tanggal 6. Sudah ada yang datang. Tanggal 6 Januari. Oke. Saya tim sama Erna. Ngepalain tim saya. Bernam untuk fixer. Untuk ngatur groundworknya dengan mereka. Mereka datang. Patch pertama. Terus Erna dengan timnya berangkat dulu. Untuk assist. Sebelum Gondra datang. Saya juga belakangan baru sampai sana. Itu kayak ombak gitu datangnya. Bergelombang gitu? Bergelombang. Terus kokinya dia. Dari Tasmania. Dari Tasmania? Kedua. Australia, oke. Yang ditinggal. Suruh ngangkut 40 koli barang. Masya Allah. Serius? So serious. 40 koli itu dia bayar 24 ribu dolar hanya untuk overweight. Hanya untuk overweight? Berdua bawa itu transit Jakarta. Oke. Udah dimasukkan ke van. Kunci. Oke. Udah dibawa ke hotel. Tinggalin di van. Besok pagi dia habis meeting saya malam. Besok pagi dia jalan ke Padang. Dari Padang dijemput langsung ke... Meeting di Jakarta, Pak? Meeting di Jakarta. Jakarta, oke. Technical meeting. Jadi mobilnya melalui darat? Enggak. Dia terbang dari Tasmania landing di Jakarta dengan 60 koli. 40 koli? Iya. Alat-alat. Dari Jakarta alat-alatnya juga ke... Terbang lagi. Terbang lagi ke Padang. Gak tau overweight apa lagi dia bayar. Gila. Iya toh. Saya kebayang... 800 kilo. 800 kilo? Dari Tasmania Jakarta 24 ribu dolar. Cost overweightnya. Itu saya numpang tanya aja. Bayar overweight ini segitu. Begitu bagian lagi bayar Ong William Pongsa. Secret, secret. Nah itu... Oke terus terus. Itu saya lihat itu proses. Semuanya on time. Saya datang. Tanggalnya. Saya tanggal 17. Saya sampai. Langsung briefing. Sama John Kroll. John Kroll itu award winning executive producer-nya Nezio. Dia syuting di Afrika. Wah di mana-mana. Wah di pengalaman itu. Menyenangkan sekali dari tadi. Saya briefing pertama. Briefing pertama. Kick his ass. Gordon. Gordon. Kick his ass. Jadi kenapa? Ya image ya dengan Hell Kitchen. Apa itu kan. Orang image seolah-olah kira-olah dia cuma... Kalau ngomong semuanya dikit-dikit. F word aja keluar dulu. Itu image-nya dia ya kan? Itu image-nya. Ini mau ditekan di sini. Karena dia sangat humble. Di seri Uncharted itu kan humble banget. Karena dia masuk ke culture. Wah ternyata sangat humble orangnya Pak. Satu foreigner masuk ke kultur yang di desa, di pedalaman. Ada tempat yang dia syuting itu harus terbangin pakai helikopter. Baru bisa sampai. Itu yang kekuatannya Uncharted. Jadi dia nggak yang glamour. Gitu. So different concept ya? Different concept. Saya cuma pesen sama Pak Gubernur. Pak. Intro film ini. Bajambanya harus dibikin megah Pak. Harus dibikin megah. Pak Gubernur siap? Siap. Dibikin di mana? Di gubernuran? Nggak. Dipakai royong. Di istana. Di depan istana Pak Gubernur? Di istana sampai masuk ke dalam. Wow. Itu ya. Saya kan sering syuting ya. Ya. Dengan mereka itu briefnya kita brief dulu. Kita brief dulu konten. Oke. Dia catat. Karena tiap episode ada manajeri sendiri lagi. Masya Allah. Dia catat semuanya. Begitu datang. Nggak ada kamera. Nggak ada cut. Roll on. Roll on. Roll on. Jadi semuanya itu scripted ya? Sudah jalan aja. Pre-production yang gila ya Pak. Oke. They prepare everything. Kameranya di mana-mana. Kita tuh nggak pernah lihat kamera. Kita nggak pernah kelihatan lampu begini. Nggak pernah. Dan nggak ada kabel. Nggak ada kabel. Nggak ada genset. Nggak ada genset. Nggak ada genset. Dan kameranya kamera gede loh. Yang 12 kilo. Bukan yang kecil-kecil kayak gini ya? Nggak. Nggak kepagi. Berapa crew? 20 orang? 20 dari US. Itu macam-macam divisionnya. Belum local crew lagi ya? Belum lagi yang dari local production. Ada yang kurusan drone. Drone. Apa itu? Bagian ngangkat-ngangkat ya Pak ya? Iya. Itu local. Jadi total dengan tim saya. Yang saya ngepalain ada 6. Ada 40 orang kira-kira. Oke. Untuk itu. Dan ditambah lagi. Safety Compliance untuk Gordon Ramsey. Yang menentukan semua itu adalah World Disney. Jadi kalau urusan program. Di bawah Netsio. Oke. Urusan Safety Compliance World Disney. Sebagai induknya. Kan dia yang punya Netsio. Untuk safetynya Gordon. Termasuk apa? Full Rider. Harus ada. Ambulan. Harus standby. Di belakang terus. Terus. Dia ada. Ada. Security. Advisor. Bekas Special Force Amerika. Mati. Ambulan jangan mau kalah dong. Mohon juga. Enggak. Aku bawa. Aku udah. Ya ada dokter. Ya kita ada dokter pribadi juga. Pokoknya. Pokoknya. Kita cewek semua. Oh cewek semua. Iya. Mereka. Mereka impress banget. Shooting. Itu. Roll on itu ya. Santai banget. Jadi kalau misalnya saya ngobrol gini. Sesuatu. Banyak hal-hal yang improvisasi. Kalau ada sesuatu yang penting saya lupa. Saya diteriakin. William tell him. Soal itu. Karena sebelum ini kan sudah brief. Saya mau ini. Mereka udah catat semua ya Pak? Ya. Itu bagian episode manager. Yang mengawasin gitu. Royal. Itu ngambil. Royal angle. How many cameras Pak? Berapa kamera? Berapa? 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 Berapa lama sih syutingnya Pak? Di Sumatera Barat? Enggak full tiap hari. Tiap 4 hari. 4 hari. Segmen-segmen. Segmen-segmen. Hari pertama apa yang di shoot? Bajamba. Bajamba. Ya. Habis itu dia ke. Lihat syuting ke laut. Ke laut? Ke laut itu dia yang ngambil-ngambil ikan-ikan itu? Ya. Ngambil ikan sampai jatuh ke laut. Action-action itu memang dia khusus gitu. Itu di create atau? Iya. Iya di create. Saya kan rajanya reality show Pak. Iya. Dibikin ke pleasant artinya ya? Karena dia fisiknya hebat. Yang kan bisa jatuh dari helikopter dia. Dia terjun dari helikopter. Waktu di Tasmania. Wah gila ya. Nah hal-hal seperti itu memang orang katanya dia pernah ikut triathlon. Jadi fisiknya luar biasa. Fisiknya luar biasa. Terus hari kedua apa lagi Pak? Ke laut-laut. Ke pasar itu yang tradisional itu? Iya. Habis itu hari ketiga ke pasar tradisional. Hari ketiga pasar tradisional. Pacu Jawinya kapan? Terus yangnya Pacu Jawi. Pacu Jawi. Pacu Jawinya dimana Pak? Di itu. Di apa tuh? Ada tempat khusus aku lupa namanya. Ya di daerah-daerah. Tanah Datar kan? Tanah Datar. Istri saya ini keluarga saya ini dari Tanah Datar Pak. Oh oke oke. Di Tanah Datar situ. Di Dekat Danau Singkara? Enggak. Oke. Nah setelah itu terakhir. Ini. Terakhir syuting dulu. Dadieh. Oh. Meres kebuk. Tapi itu kan nanti di. Dadieh ya? Oke. Meres sukerbau. Meres sukerbau. Itu kan itu yang. Dibikin apa Pak? Dibikin yoghurt kan? Dibikin yoghurt. Di Bukit Tinggi kan susu. Ampiam dadieh namanya. Dadiehnya itu. Ampiam itu buat sarapan. Ampiam dadieh itu seperti siril. Yes. Tapi adanya di Bukit Tinggi. Di Padang gak ada. Hanya di Bukit Tinggi. Namanya Ampiam dadieh. Di luar Bukit Tinggi sulit itu. Sulit. Itu di Payakumbu masih ada. Oke. Itu kan. Bayangkan coba dilihat itu. Geran ya? Kerbaunya. Pup juga kelihatan. Dan anglenya dia ngipas. Kekotorannya ke badannya. Dia itu ketangkep juga. It's very detail ya Pak. Iya. Karena e-kameranya banyak. Gitu loh. Dan hal-hal seperti itu udah gak pakai. Eh lu mesti ngomong apaan gak ada. Udah kita free flow aja gitu. Lalu ya reja gitu. Dia kena kotoran. Biasanya. Ya aku juga tanpa itu aku bilang. Don't worry. Ini kosmetik organik. Oh iya iya. It's very healthy. Kosmetik. Pupu yang jelas ya. Iya pupu ya. Itu don't worry. Dia juga ngulang gitu. Oh yes. Orangnya fun gitu. Jadi beda betul dengan yang health kitchen sekalapnya. Enggak. Emang dia. Memang diset seperti itu karakternya. Sebenarnya orangnya enggak. Itu health kitchen kan skenario. Skenario. Terus dia. Maksudnya ke saya. Mau saya jadi mentornya. Oke. Ya dia great chef. Tapi kalau sudah urusan Indonesia kan gak ngerti apa-apa. Yes. Makanya saya selalu pesan sama anak-anak kita. Jangan tidak mengerti kuliner di Indonesia. Sebagai orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia. Kalau ke luar negeri. Bisa masakan Prancis gak ada artinya. Kita gak dihargain. Gitu loh. Itu. Efektif banget. Shootingnya. Shooting banget. Jadi 4 hari ya Pak. 4 hari. Om William saya mudur sikit. Why do you recommend? Did you recommend Sumatera Barat? Ini semua saya ditanyain gitu. Begini ya. Semua orang aja Pak. Saya itu harapin. This is not the first one. Tapi kalau yang first one. Mesti bikin satu. Sesuatu yang luar biasa ya. Satu. Nasional. Oke. Indonesia 250 juta. Pasti Nejo. Akan cari market ini. Siapa yang gak kenal masakan Padang? Ya. Dua kali rendang masuk CNN. CNN survei kita nomor satu. Dua kali loh. Dua kali ya. Kita terus ngapain? Kita gak ngapain ngapain. Kita biarkan begitu saja Pak. Iya bayar-bayar gitu saja. Ya. Itu yang saya bilang. Karena apa? Dengan adanya ini. Mereka akan. Kemudian bilangin mereka bahwa rendang itu adalah menurut survei CNN. Data semua saya kasih. Oke. Dan mereka langsung iya? Dua minggu. Mereka putuskan? Putuskan. Mereka melakukan riset luar biasa ya Pak? Data aku kasih semua. Dia tinggal baca. Oke. Iya toh. Kan gampang soal sekarang soal data gitu. Terus capture yang di film itu kan ya. Karena aku ya gede di perfilm jadi aku tahu kira-kira ngambilnya color. Atraksi semua itu kan. Dan Sumatera Barat punya semuanya ya. Punya semuanya. Pagar Uyuh yang punya lake apa danau yang sangat luar biasa. Itu untuk waktu cari ikan masuk ke gua. Nyari udang. Itu stalaktit. Masih ada ya. Keren banget. Keren banget gitu. Jadi saya ngambil momentum itu. Saya harap. Ya saya harap nantinya Uncharted ketiga. Ke Indonesia lagi dong. Siapa tahu. Sebab kalau dia ke negara lain itu kan kurang lebih sama. Iya lah. Kita tuh perbedaan satu sama lainnya. Oh. Antar kota aja beda. Om Wilhelm saya pernah ke Turki sebelas hari. Hari kelima saya udah gak bisa makan. Dari ujung ke ujung. Ambersama semua. Yang beda bahan aja. Bahan aja. Aduh. Rasanya ambbersama. Olip oil lagi. Olip oil lagi. Begitu kuenya manis semua. Kita antara Bandung sama Bekasi. Jakarta sama Bekasi aja udah beda. Dari Aceh terbang satu jam ke Padang. Dua hal yang seperti bukan punya Indonesia. Bukan. Iya tuh. Aceh dengan yang sangat Arab ya. Penuh dengan rempah-rempah. India. India. Rempahnya pakenya banyak. Iya. Rasanya padat. Padang lain lagi. Padang lain lagi. Santan. Santannya banyak. Pedas. Begitu Palembang lain lagi. Chinese-nya pengaruhnya luar biasa. Terus turun lagi ke Bangka lain lagi. Waduh. Ini kita take it for granted. Jadi kita harus bersyukur lah dengan kehadiran Gordon Ramsay. Semoga ini menopang pariwisata kita ya Om ya. Ini membuka suatu wawasan persoal kesatuan Indonesia. Bahwa ini lihat. Ya saya gak tau ini. Saya tadi lagi dikirimin di Twitter itu trending topic. Saya nomor satu saat ini. Untuk isu berapa hari ini. Ya saya juga ngikutin ya mereka. Itu kan tau-tau ada sesuatu kegerakan bahwa meskipun bukan orang Minang pun. Betul betul. Betapa Indonesia itu masih banyak sekali yang bisa kita banggakan Om ya. Ini baru kita ambil satu. Kalau nanti terus ke Palembang. Bukan lagi orang Palembang. Masyarakat Indonesia. Siapa yang gak kenal pempek misalnya. Pindah. Jadi culture kita, food culture kita. Kita tuh jangan untuk orang luar negeri. Jangan memperkenalkan rasa. Budaya makan. Budaya makan? Ya rasa itu setelah itu gitu loh. Jadi orang itu udah di brainstorm sebelumnya. Ini budaya makan kita tuh kan bukan cuma ayam dipanggang di atas barat, di hutan, makannya gitu. Kan om masyarakat. Kan kita tau dari budaya makan, kita tau peradaban masyarakat tuh seperti apa gitu. Seperti di Sumatera Barat. Om William mengajak mereka Bajamba gitu. Om terangin dulu, Bajamba banyak yang gak tau tuh. Itu kan nasi liwut kalau di kita ya. Makan rame-rame. Campur. Nasi campur, rame-rame gitu ya. Satu dulang. Jadi ceritanya katanya kalau ada acara Bajamba itu tiap ibu yang ditugasin bikin satu dulang. Satu menu. Eh satu dulang. Satu dulang. Satu dulang. Untuk empat orang makan. Terus yang lucu lagi, itu kan ada kobokan. Ya. Kita duduk di bawah. Duduk di bawah? Oh bulanya kan berat banget om. Saku juga berat duduk di bawah. Di bawah. Meskipun dikasihkan ganjel gitu. Makan gak pakai sendok, pakai tangan ya. Terus kelihatan akhir dia mau cuci tangan, aku bilang ini lu mesti makan pakai tangan loh. Iya, iya. Ngambil lauk pakai sendok. Sekarang lebih modern. Lebih, iya. Kalau dulu semua pakai. Lebih aman juga. Sekarang pakai sentapin, makan pakai tangan ya. Dari piring. Itu om bilang ke Gordon? Iya. Oke, terus? Terus dia mau kobokan gitu. Mau cuci tangan. Saya bilang, no. Tunggu. Raja sama gubernur belum cuci tangan. Dan Gordon dia bilang kayak apa? Sorry. Dia kan gak tau. Nanti kalau bilang, Lunggu. Lunggu, kamu kalau selesai makan. Iya. Mereka belum cuci tangan, kita gak boleh cuci tangan nih. Ini aku yang di-prief oleh setelah adat. Kata di situ. Itu yang culture itu yang menarik buat orang. Dan bule itu seneng banget. Ada sesuatu yang berbeda dari kulturnya dia ya. Gini ya Pak Elmi, sekarang ini dunia sosmed ini yang paling marah. Orang itu kalau dulu traveling ke satu negara, city tour. Iya, city tour. Sekarang, tambah lagi, food tour. Atau kuliner tour. Iya, kuliner lokal. Iya, lokalnya sama. Ngapain kita makan di hotel yang ada di Indonesia? Sekarang orang Amerika kalau dulu tanyain, where's McDonald's? Sekarang enggak. Where's the local authentic food? Iya. Ya, itu bukan berarti dia sepanjang hari makan itu. Iya, iya. Tapi dia mau tahu. Minimal dia mau nyoba, mau tahu. Sehingga banyak operator tour kuliner. For local? For local. Di mana-mana. Good. Paling seru itu di Vietnam. Di Saigon itu kita digonceng. Cewek-cewek, muda-muda gitu. Tapi well trained. Sampai beban 130 kilo, dia bisa ngangkut. Udah dilatih. Cewek-cewek? Iya. Kecil-kecil, orang Vietnam kan kecil-kecil. Badannya sekal-sekal. Iya. Maksudnya orang bule. Tapi bilang, how many kilo? We have trained to 130 kilo. Itu belusuhan, bayar 65 dolar loh. Masuk ke tempat makan yang kita enggak cari di map aja, mungkin enggak ketemu. Itu added value-nya tinggi. Orang mau bayar. Padahal kalau kita benar-benar mau makan sendiri ke tempat-tempat itu, mungkin enggak sampai 20 dolar gitu. Tapi experience ya. Itu yang kemarin saya usulkan ke pariwisata. Oke. Bisa diadakan di kota seperti Jakarta, di Jogja, di Bali, gitu. Om William, what do you learn? Apa yang Om William dapatkan setelah bersentuhan dengan timnya Gordon Ramsay? Kan Om William juga kan ada di TV, ada di mana-mana. Itu ya itu tadi. Cara koordinasi mereka, tim worknya mereka. Bahwa individual itu very competent. Apa bagiannya? Dia bagian kamera, kamera. All professional. All professional. All professional. All professional. Dan time. Dan sudah jelas tugasnya ya? Sudah. Dan sangat disiplin dengan waktu. Jam setengah sebelas, makan siang. Harus berhenti? Setengah makan siangnya itu setengah sebelas. Lunch break nggak ada. Oke. Jadi ya bule-bule itu ya makan nasi kapau. Nasi kapau? Pakai tangan gitu? Pakai sendok. Pokoknya makannya seperti itu. Untuk bule berat lah makan pakai tangan itu. Tapi mereka belajar. Aku bilang, aku joong, your problem. Problem kamu adalah karena kamu nggak percaya tanganmu. Dia nggak percaya kalau tangannya bersih. Kamu cuci tangan kan paling bersih tangan. Karena kamu nggak yakin. Nggak yakin. Cara makan kan orang Indonesia itu cara makannya anggun gitu. Iyalah dibanding orang Arab yang gini-gini. Saya makan di Arab kan dikepol-kepol gitu. Bisa didorong ini. Dorong. Orang Indonesia kan anggun. Karena nasi dia kan ngeprul. Bas mati. Bas mati. Kalau kita kan. Itu kan sudah itu. Malah ada cara-cara tertentu karena mereka masih bisa pakai tangan ngambil lauk. Nasi itu dikepel. Dilempar gini. Nggak sampai mulut gini. Jadi nasinya dilempar. Makan baru kurang harap. Makan rame-rame gitu udah siap. Aduh. Set set set. Plok. Plok gitu. Mungkin mereka kalau udah ahli jadi nggak kemana-mana ya. Tapi kita ngeliatnya. Cepet banget. Dia ngempel gini. Di balik tangan gini. Kalau gini kan dia buka kan. Jatuh. Jatuh. Dia balik gini dia dorong pakai jemput. Jadi kita jauh lebih anggun. Oh jauh. Bule-bule makan durian itu gimana om? Suka mereka. Kan banyak yang nggak bisa banget. Gini. Very stinky. Gordon agak-agak alerhi terhadap aroma. Dia ekspresinya. Dia human brain lah apa. Sekarang itu kan acting di satu episode gitu ya. Tapi sekarang itu udah mulain banyak. Karena saya di Washington. Ya. Di meja itu supermarket namanya Eden Valley. Ada food hall. Eden food hall itu. Oriental. Vietnam. Ya ya ya. Jauh jual oriental. Vietnam oke terus. Yang punya orang Vietnam. Satu komplek nggak tahu berapa hakitar itu semua produk Vietnam. Dari salon bikin tahu sampai sampai supermarket gede. Itu satu meja gini panjang. Digelar durian. Durian frozen yang dikeluarkan dari freezer. Begitu saya cek. 9.5 dollars a pound. 9.5 dollars a pound. Jadi 18 dolar. Musangking. Bayangin. Musangking. Musangking. Musangking bisa masuk Washington gitu. Dan ada orang berarti satu biji saya bayar 30 dolar. Setelah ditimbang gitu. Om William pernah perhatikan nggak? Saya pernah syuting di Paris. Kita syuting satu set di apa ya. Supermarket oriental gitu. All Vietnam. Thailand. Termasuk saya tahu banget itu brand-brand Indonesia. Ya kayak saya nyebut namanya. Kopiko. Beberapa nama. Ada di situ. Tapi made in Vietnam, made in Thailand. What happened? Apa yang terjadi pada negara kita? Itu aku nggak tahu. Makanya kan seling diriputin. Kapan kita mau buka restoran. Ya itu saya bilang kita jangan pakai moda. Ya ya. Buka restoran dulu deh. Udah kita tuh ketinggalan. Karena kita tidak punya koloni Indonesia. Yang solid. Oke. Yang kita harus sekarang program yang ditanangkan itu adalah spice up the world. Jadi membumbuin dunia. Kita harus ekspor bumbu. Harus ada temanya itu. Kita harus ekspor bumbu. Jadi makanan itu adalah ikutannya. Jadi gini. Kalau kita ekspor bumbu pada saat ini. Kita membumbuin mereka. Oke. Kita jangan ngajar. Nggak mungkin dong. Orang Palembang diajur rumah masak-masakan Perancis. Meskipun diajarin juga nggak akan lakukan. Tapi kalau makanan mereka lagi masak. Kita cemplungin bumbu kita. Sedikit-sedikit ya. Profilnya berubah. Tidak merubah cara mereka masak. Yep. Profilnya berubah. Dia masak misalnya. Kan ada orang Perancis bahasnya namanya pot over gitu. Pot over tuh tulang, sayur, apa seperti shop. Iya. Kita cemplungin bumbu soto ayam. Profilnya berubah. Berubah. Berarti cemplungin, dimasukin bumbu soto betawi. Berubah lagi. Berubah lagi. Kita dengan adanya bumbu dari Indonesia. Iya. Itu memicu kerakyatan untuk menanam yang baik. Karena kita kan nggak mungkin ekspor bahan-bahan pertanian segar. Thailand bisa. Thailand bisa ya. Tapi bumbu yang Thailand ekspor tuh hibrida. Yang cepat tumbuh. Kita kenapa bumbunya lebih otentik kalau dari Indonesia? Karena bahan-bahannya cukup otentik. Bahan-bahan tradisional yang kita kenal gitu. Bukan ditumbuhin cepat, dikasihin popo, disontik, atau hibrida bisa. Mestinya tiga bulan, ini satu bulan ibaratnya. Itu. Dan yang kemarin kita bahas bahwa kita harus punya target. Kalau saya, saya mau bumbuin Afrika. Bumbuin Afrika? Ya, membumbuin Afrika. Karena... Udah kenal. Udah kenal mereka, ya. Mie instant. Mie instant aja, Indomie itu udah menguasain Afrika. Udah menguasain situ. Oke. Dan orang Afrika lebih gampang pengaruhnya dibandingkan orang Perancis, kan? Dia cara masak semua simpel. Dan orang Afrika suka barbecue. Suka barbecue. Iya, iya, iya. Tinggal dibumbuin aja dengan aneka bumbu kita. Jadi satil. Habis mereka. Saya bikin maknu bikin dinamimbiya, itu mereka teriak-teriak. Apa yang om ini? Gini ya, kita bawa bumbu dasar aja. Bumbu rendang. Oke. Bumbu sambel goreng, misalnya. Oke. Ya, bumbu gulai. Oke. Bumbu soto betawi, misalnya. Bumbu jadi semua nih? Semua jadi. Oke. Dari Indonesia, lu ya. Karena saya kan wakil Indonesia. Iya. Kalau saya wakil Indonesia, mewakil Indonesia harus memberikan rasa otentik. Otentik Indonesia. Otentik. Gitu. Kalau Anda mempromosikan Palembang, cukonya harus asli Palembang. Iya. Soal nanti di sana terjadi deviasi karena ada yang nggak ada, itu urusan-urusan mereka. Iya. Itu kita cobain ke mereka. Saya kasih bumbu, saya suruh mereka kerja sendiri. Oke. Di sate. Itu binatang liar semua. Ada tujuh macam. Apa ya, Om? Heatherbeast, Witherbeast, Springboks, Oryx. Witherbeast itu yang suka ke laut, ke sungai, dimakan buaya. Itu enak banget tuh di sate. Ternyata? Iya. Saya cuma minta Witherbeast, besok datang tiga ekor udah, di dapur. Saking itu ya. Itu enggak alor dagingnya, karena dia kan pelari itu kan. Itu kan otot, tapi dagingnya kan enggak. Mereka tuh jenis, mereka tuh jenis, kayak rusak gitu lah ya sebenarnya. Jenis, apa itu, antilope. Antilope, iya. Jenis antilope itu seperti kambing. Iya, iya, iya. Jadi dia dipotong, di sate langsung bisa dimakan. Kalau sapi nggak bisa. Sapi harus diperang. Oh, ini langsung bisa. Ini loh, kambing masih goyang-goyang sudah bisa di sate. Enak banget. Empuk. Itu. Jadi kita benar-benar harus, kita tuh nggak punya perkampungan di luar geria. Oh, itu salah satu itu. Itu yang saya mau tanya, Om William. Kita kemana-mana nyari restoran Indonesia susah. Tapi restoran Thailand, restoran Vietnam, kambing sekarang, restoran Korea Selatan. Anda masuk ke orienta store. Berapa macam bumbu yang dari Thailand masuk ke situ. Itu udah berapa tahun lalu ya. Betul. Setiap minggu, dari Thai naik Thailand, Jumbo Karko, full landing di Amsterdam. Dan dari situ spreading kemana-mana. Vietnam Air membawa bumbunya kemana-mana. Garuda? Nggak. Nggak. Thai bawa. Saya tahu, saya tahu. Ya, hal-hal itu tuh memang kita Singapura Airlines, di catering-catering yang Singapura Airlines, saya kalau masuk ke catering company-nya ya, pak-pak bumbunya tuh ada Singapura Airlines. Ini Malaysian Airlines, ini Thai Airlines. Mana mau sih orang, mereka suruh ngadonin bumbu gitu banyak. Dari yang nol. Semuanya jadi. Semua dijadikan. Om, kita tahu. Tadi kita udah sepakat, wih, masakan Indonesia. Kita ngomong soto aja, barangkali 40 jenis ada kali. Ngomong sate aja, 40 jenis ada. Demikian banyak masakan Indonesia. Kenapa tidak bisa menembus internasional? Ya, karena masalah itu. Ya, oke. Masalah komunitas kita kurang banyak. Kurang banyak. Terus, banyak yang melakukan itu ya, buka restoran, pada satu saat capek, tutup. Tutup. Kecuali di Belanda ya? Kecuali di Belanda. Di Belanda tuh ada lebih dari 1.500 restoran Indonesia ya, Om ya? Bukan restoran. Restoran, toko, yang orang beli bak pulang, terus yang dia keliling ikut pasar. Oh iya, kayak ditong-tong segala macam. Ya, itu kan mereka pindah-pindah gitu. Baik yang pure Indonesia, maupun yang gastro, maupun yang fusion, yang dicampur-campur dengan masakan lain. Ya, ya itu mungkin karena secara historis kita punya hubungan kan. Tapi di kota-kota lain, susah banget mencari restoran Indonesia. Susah. Susah banget. Ke Wiena, saya tahun lalu ditugasin ke Wiena di United Nations. Oke. Wiena International Center itu, tiap hari ganti menu di kantinnya. Tiap hari ganti menu, ada satu hari menu-nya rendang. Itu, waktu masak cuma kira-kira 5 jam. 5 jam dari setengah 12 harus stand-by 120 kilo rendang. Karena alat-alatnya bagus. Bumbu dari Indonesia semua. Bagaimana kita 120 kilo rendang bersihin, bikin bumbu di sana, 40 kilo kira-kira. Jadi mau gak mau memang harus ada bumbu yang sudah diaduk untuk dikirim ke seluruh dunia? Yang otentik menurut saya. Bumbu itu harus dibikin yang baik. Yang baik. Jangan diadu harga. Itu rasa yang otentik, itu yang kita, ya memang buat sekarang itu, kalau saya tanya eksportirnya cuman sedikit-sedikit gitu. Hanya orang Indonesia yang tahu, gak masuk ke industri. Tadi, Om William barangkali gak terlalu menjawab pertanyaan saya. Mari kita belajar bagaimana Thailand bisa sukses hampir setiap kota ada Thai food. Itu sejarahnya udah lama. Sejarahnya udah lama. Memang orang Thailand itu di Amerika itu dari dulu mungkin mereka sejarahnya idam-idam kan mereka susah dulu migrasi ke migrasi ke mana-mana. Tapi zamannya Taksin Taksin Sinawatra. Taksin itu mencanangkan, mentargetkan zamannya dia 9.000 gerai. Gerai apa, restoran, rumah makan, 1,000 meter Thai di seluruh dunia. 9.000. Tahu gak sekarang? Tujuannya dia apa? Mengekspor komoditi bahan-bahan baku ke seluruh dunia. Sekarang lebih dari 25.000. Ya, 25.000 saya tahu. Gerai. Itu yang, kalau tidak salah programnya Thai go to do up. Om, spesifik aja biar kita belajar nih. Karena kita selalu pegel. Kenapa sih Indonesia gak nembus? Karena gak ada sistem yang kita, sekarang gini, saya perhatikan, saya keliling ke kemana-mana. I know. Restoran Indonesia sering kita ngobrol apa semua, ya nanti ada yang bilang, wah ini bumbu saya, saya olah sendiri, apa semua. Kan ibu tidak menihitung waktu kerja. Kan gak dihitung. Oke. Kalau di Amerika 1 jam 16 dolar untuk ngupas bawang. Oke. Dan bawangnya beda dengan bawang kita. Kita, ya. Cabainya beda dengan cabainya kita. Iya toh. Itu yang. Rasanya beda. Rasanya beda. Iya gak? Nah, kalau kita membuat sistem kita tuh, saya pribadi, saya bilang, udah, jangan mikirin dari Indonesia mau buka restoran di luar keri. Yang kita perlu bina adalah diaspora. Diaspora. Yang udah ada di sana. Iya lho. Mereka udah tahu lifestyle di sana. Kita kirim koki dari sini, koki kita juga susah carinya. Kita ke, mana tahan? Ntar dingin, ntar panas. Mau pulang, restoran lagi manju, dia pulang. Homesick lah ya. Terus peraturan Trump lagi. Soal visa dan lain sebagainya. Gak gampang. Om dulu kalau gak salah, taksin itu memang mengumpulkan para diaspora, para investor, semuanya didukung. Mereka subsidi. Subsidi, mereka kasih pinjaman. 100 ribu, kalau gak salah. 100 ribu dan kasih pinjaman dengan bunga yang sangat murah ya. Enggak, enggak. Yang 100 ribu dia kasih. Free. Tiap Thailand ya. Tiap embasinya. Kalau ditanyain soal makan Thailand, datanya lengkap. Iya, dan embasinya, konsulat jenderalnya aktif mendukung. Iya, ditugas. Itu dilakukan oleh Taksin. Dengan program Taigo Studio. Kenapa? Ekonomi. Ekonomi. Bisnis. Bisnis, ya. Dia ekspor. Itu juga dilakukan oleh Vietnam. Vietnam. Kopi paste. Mana di Amerika mau bikin Nug Nuam. Vsos. Vsos di Vietnam itu satu desa kita masuk bau bangkai itu. Produksi itu semua? Itu semua. Karena ikannya juga yang jenis yang di situ. Yang belum tentu ada di luar negeri. Iya. Terus itu bikin rice cake. Rice paper. Ah, iya. Itu di desa semua. Saya tanya. Saya akan keliling ke desa-desa. Saya tanya. Ini dijual di mana? Nggak tahu, dia bilang. Cuma dia supply mungkin ke kooperasi. Nanti kooperasi jual ke packer namanya. Perusahaan-perusahaan tinggal ngepak. Pakai mereknya sendiri-sendiri. Iya, nggak? Itu... Itu... Dan orang sana di Vietnam itu nggak makan beras. Makan komniu. Apa itu? Broken rice. Broken rice apa? Nasi yang pecah-pecah-pecah. Nasi perak, jadi ya? Bukan beras yang waktu dibersihin ada yang pecah-pecah. Itu dimakan? Itu untuk makanan di sana. Yang bagus di ekspor? Ekspor. Terus kalau mereka bikin bubur, dia bilang buat apa pakai nasi utuh. Pakak pasti hancur. Dia hancurin juga. Dia hancurin juga. Dia pakai itu. Tepung beras dari situ. Jadi yang bagus-bagus di ekspor. Jadi sebenarnya gini loh ya. Ini sebenarnya kita mengharapkan keseriusan pemerintah untuk mendukung ini. Lihatlah Thailand. Bayangkan, minimal 25 ribu restoran Thai di seluruh dunia. Mereka butuh bumbu, mereka butuh sayuran khas, siapa ya? Mereka butuh produk-produk Thailand. Yang itu di ekspor. Belum lagi. Kan cinta itu kan dari mulut ya. Jadi orang, restoran Thai di seluruh dunia itu ada ornament Thai-nya, ada foto-nya. Itu pairing-pairing kan datang dari Thailand semua. Terus waiternya baju Thai. Mereka juga menggunakan greeting bahasa Thailand. Dan mereka kalau terbiasa ke situ, pasti pikirnya kepengen ke tempat asli. Nanti terus dia, kan itu otomatis yang di ruang ini makanannya terbatas. One more, come to Thailand. Come to Thailand. Itu kan, sekarang contohnya, sekarang dunia ini marah dengan makanan street food. street food itu jadi, karena Anthony Boudan sebenarnya. Cuman saya sayang, dia meninggal gak bisa. Dia punya proyek yang di Boudan Market di New York itu gagal karena dia kebetulan meninggal. Dia meninggal di Indonesia, salah pahamnya? Anthony Boudan? Pernah, cuma sebentar. Yang dia pernah ke Bali, kalau gak salah ya? Ya, cuma sebentar. Tapi gak di-guide. Saya pernah sama dia berapa hari sama-sama di Singapur. ini street food ya? Sering yang diributin sama orang asing itu kan higien, sanitasi, serta food safety. Ya. Sekarang kalau saya tanya, pernah ke India gak? Pernah. Kotor gak di India itu? Kotor. Nah, street foodnya di India lebih dari 50 juta. Merchantnya? Yang jualan. Kira. Dia ada asosiasinya. Yang bayar cuma setahun 11 rupiah kalau gak salah. Bayar apanya? Anggota. Anggota. Cuma 11 rupiah. Oke. Tidak semuanya jadi anggota. Tapi berapa tahun lalu, waktu saya ke India, Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan bikin street food festival. Kok Menteri Kesehatan? Ya. Dia mau nge-push bahwa semua vendor itu Higienis? Lebih higienis. Dari, berangkat dari Menteri Kesehatan. Jadi kita tuh lihat ada video yang digini-gini pakai tangkat. Ya itu ya, itu sudah pasti sekarang gak boleh. Itu kan sekarang itu, itu ano. Coba ini ya, saya kan Desember baru dari India bawa tour makan gitu. Dari mana om? Nah. Kolkata? Kita ke Delhi. Delhi, oke. Ke Kocin, ke Simla. Terus ke Agra. Agra? India itu lucu juga, kayak Indonesia ya. Setiap provinsi beda-beda juga masakannya. Utara, Selatan, Ingeneral. Utara, Selatan beda, ya oke. Ya, Selatan lebih itu. Itu, kita minta mesen cah, gitu. Cah itu teh yang ada rempahnya itu. Ada rempah, oke. Dikasih cawan. Cawan gerabak segini ini. Minum, selesai. Saya balikin. Garbage. Garbage, ya. Jadi cawan itu dibuang ketang sampah. Oh, sebegitu sadarnya mereka dengan kesehatan? Bukan. Dari tanah, balik lagi ke tanah. Terus yang terjadi. Enggak dirius, ya om ya? Enggak digunakan lagi? Enggak digunakan. Terjadi di desa, bikin gitu. Diputer terus gitu. Terus. Iya. Jadi mikirnya udah kesana ya? Iya. Dan kita kalau ke Thailand juga, street food-nya... Kan bersih. Bersih, kan? Kan diawasin pemerintah, ya om ya? Di pasar, kan enggak ada lalat. Enggak ada lalat, betul. Kita kalau di Thailand, terutama Bangkok, kita makan enteng-enteng aja. Kalau di pasar kan banyak makanan. Iya. Enak-enak malah. Iya. Street food-nya dia kan bersih. Om, apa yang harus kita lakukan, om? Di Indonesia supaya kita bisa begitu? Ya, ini... Ini enggak bisa. Cuma kita mau. Tapi udah mesti... Ini mesti dikoordinasi ke beberapa pihak. Dan juga satu yang paling penting menurut saya. Ini paling penting, pendidikan kuliner kita itu... Kuliner kita harus kecil sekali. Harus dididik dari kecil? Pendidikan itu harus ada. Thailand itu punya sekolah. Korea itu punya sekolah. Yang benar-benar. Jadi dubes-nya kalau mau berangkat, satu dubes dikasihkan diri 20. Suruh pilih. Untuk dibawa? Dibawa. Nah, di sini mau cari. Susah serang mati. Tanya aja dubes-dubes. Tanya aja. Tantowi. Tantowi beruntung dia dapat ininya tukang masaknya keren banget. Bisa masak kumbu di... Ya, itu beruntung. Tapi berapa banyak dari 170 perwakilan? Perwakilan. Ditambah lagi konjen. Konjen-konjen. Iya. Minim. Bukan kalau udah pada posisi itu bukan bisa masak. No more. More than that. No? Dia wakil negara. Oh negara, iya. Jadi kalau bikin presentasi itu menerima tamu, ya. Bukan untuk makanan rumahan lagi. Iya. Gitu. Kalau hanya teman-teman dekat ya makanan rumahan. Tapi kalau sekarang jamu presiden lokal masuk datang ke rumah sini cuma 12 orang masa itu kasih prasmanan? Prasmanan, iya. Iya, nggak? Itu. Terus kalau nanti ada open house misalnya. Itu kan beda lagi. Prasmanan. Menunya seperti apa? Seperti apa? Harus ada menu andalan dari Indonesia, kan? Andalan dari Indonesia dengan bahan dari sana. Selalu. Ya. Menggunakan bahan dari sana. Gitu. Maka saya selalu anjurin penempatan-penempatan. Selalu tanya mau belajar masak atau apa. Saya bilang gini, yang penting udah deh bawa bumbu. Mele bumbu sendiri dari sini. Iya. Bawa sana masukkan freezer. Udah enteng banget. Kemarin webinar dengan mana? dengan masyarakat ada 140 ibu-ibu di Turki. Turki? Yang tinggal di seluruh Turki. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Cari bumbu susah. Karena apa? Mereka bilang. Pemerintah Turki sangat protektif. Jadi makanan dari luar itu nggak terlalu dini. Sudit ya? Mau beli santan mahal. Terus? Saya bilang pulang bawa bumbu ke sana. aman. Dan sekarang saya selalu mencandangkan dalam COVID ini dengan ide satu bumbu aneka masakan. Jadi satu. Jadi gini ceritanya. Contoh kalau warna nih. Dulu awalnya warna kan cuma lima. Sekarang kan 10 ribu. Karena setiap orang kombinasi-kombinasi. Nanti pola itu akan terjadi pola makanan rumahan. Makanan rumahanan itu nggak bisa diklaim siapa-siapa. Jadi anak-anak kalau makan makanan ibuku itu enak. Karena beda ya? Beda. Meskipun tetangga pakai bumbu yang sama campurannya dia beda. Ada adjustment. Iya. Jadi nanti jadi pakemnya keluarga-keluarga. kecuali memang itu makanan memang ada ID-nya. Misalnya kalau rendang jangan melenceng. Melenceng jauh lah. Dari Turki tanya sama saya. Pak ini kita santan mahal atau santan jarang. Boleh nggak rendang masak pakai susu? Bisa. Jadi makanan aku bilang. Itu makanan. Makanan yang baik. Tapi jangan bilang itu rendang. Anda bisa melakukan itu. Jadi identifik buat saya itu selain nama makanan kita nggak bisa bilang soto. Soto apa? Soto Lamongan. Soto Betawi. Soto Madura. Jadi ide nanti itu jelas gitu. Jadi nggak apa-apa itu? Harus. ID itu harus. GI. Geographic Identification. Terasi. Jangan ngomong terasi. Dari mana ini? Lombok. Tobali. Tobali. Mungkin dari Sumatera. Dari Bangka. Tobali Bangka. Rusip. Rusip. Rusip Mentok. Dari Bangka juga. Bangka sama Palembang. Om Wilhelm udah tahu ada namanya bekasam? Tahu. Iya. Bekasam nggak tahu kalau basam bau banget loh. Iya, iya. Itu yang di ikan yang di fermentasi om. Iya. Tapi macam-macam istilah. Ada bekasam kalau nggak salah di Sunda ada namanya bukan bekasam kasaman. Kasaman. Jadi ikan mentah ditaburin nasi kasihin cabai dibiarkan. Dibiarkan. Berhari-hari. Mungkin nggak satu-dua hari gitu terus nanti dia terjadi fermentasi baru di PPS gitu. Enak banget. Terus ada lagi makanan yang paling bau itu dari salah satu desa kecil di Kemundung atau apa di Sumatera itu nasi sama ikannya di fermentasikan. Itu baunya katanya. Itu aku belum pernah coba. Itu baunya kemana-mana. Kemana-mana. Om, kita nyiapkan dikit. Om William ini kan ayahnya dulu adalah fotografer dan kameramen film. Berita. Kok anaknya jadi begini sih om? Dulu katanya pengen jadi fotografer juga ya? Nggak, saya memang dari kecil saya dibelajarin oleh ayah itu foto. Foto. Terutama kalau ayah saya pertama ngajar foto itu komposisi. Oke. Jadi kalau dulu ngajar dari kita kecil ini. Ya, ini namanya view fender. Ya, view fender ini kita ngajar komposisi. Atau pakai kotak korea. Ya, pokoknya kalau tangan seperti ini. View fender. Terus dia juga pesen sama saya black and white nggak bakal habis. Abadi. Warna black and white foto itu itu abadi. Itu abadi. Nggak akan kemakan oleh color. Oke. Terus dia banyak juga aku kita anak-anak dibebasin untuk selera. Segala macam. Oke. Dia kan datang dari Shanghai. Tiap hari bisa makan soto gitu. Dia nggak ada preference harus makan Chinese food. Jadi ayahnya Om William ini sempat dulu bikin berita negara ya Om? Nggak. Kameramen pertama berita film Indonesia. Berita film Indonesia. Ya. Waktu revolusi itu. Ya. Sebelum PFN ya? Sebelum PFN. Ya. Pendirinya Pak RM Sutarto. RM Sutarto. Oke. Setelah Sukarno jadi di istana dia ditarik ke istana. Fotografi istana. Fotografi istana. Sampai awal ngikutin Sukarno pertama kali klub ke India. Ikut. Ayah saya ikut. Habis itu dia kena asmatis jadi mau ke Rusia kena frozen apa winter dia nggak bisa ikut. Terus dia bikin film studio sendiri. Di rumah? Ya di Surabaya. Di Surabaya. Tahu nggak berintang film salah satu yang paling saya ingat? Siapa? Ivo Nila Krina masih 16 tahun. Ivo Nila Krishna? Ya. Dari acara. Bambang Tan Cengbok. Tan Cengbok. Itu sehari-hari di rumah saya. Ya Pak Item. Kuncung. Kuncung. Sri Mulat yang asli. Sri Mulat ibunya sendiri. Catir Haro Elia Rosa saya masih Dian Anggriani. Itu lipatnya di rumah saya semua. Ya disebut gue tahu semua jadi gue tuh tua banget. Jadi kita itu ibaratnya untung saya masih kecil. kalau nggak nggak tahu apa yang terjadi. Kok bisa nyimpang jadi chef gitu? Gimana ceritanya? Di mana saya dulu kan radio juga lama radio komersil dari amatir sampai komersil tapi ya waktu saya Jakarta buka dianjurin untuk buka bakery tapi saya cuma pikir ada satu kesamaan di media radio itu kalau kita bikin program yang bagus zaman itu orang telpon ini programnya bagus makanan juga gitu kalau dia nikman bisa makan ini nggak bakal dua tahun lagi Pak itu dua tahun lalu enak itu pempek cukonya enak kan nggak mungkin atau beli di mana kan langsung bilang ini aku suka itu perbedaan dan juga saya menemukan suatu lewat makanan kita berteman lewat makanan jatuh cinta jadi oh ma tadi cuko sama pempeknya dipuji sama om William William Wongso kalau aku yang muji kan ada pamri nya saya selalu bikin tagline food give no barrier to mankind saya ketemu di jalanan kita ngomong-ngomong terus ngomong soal makan soal makanan sedikit aja saya tahu makanan mereka ini orang asing buka pintu langsung dia openernya makanan kalau kita bikin politik dia marah kalau saya opener saya olahraga orang luar negeri itu pasti pencinta sport jadi saya cuman tembak kota yang mana marse oh marse saya sebut nama pemainnya udah that's opener saya kalau saya oh marse oh buyabes buyabes fuagra di mana fuagra di perigo itu kampungnya Antoine Audram kalau gak salah dia dari perigo itu kalau lihat fuagra itu penyiksaan angsa enggak sebenarnya enggak karena hanya unggas yang punya sirip bisa dijejelin makanan jadi itu kan sejarahnya 3000 tahun lalu migrasi angsa atau bebek kalau sebelum migrasi dia akan makan sekenyang-kenyangnya sebanyak-banyaknya jadi nutrisi itu disimpan di hati oh jadi biasa tuh di jujur di makan hatinya membesar membesar ya sampai buka dia akan bisa terbang 1500 km non-stop ketangkep di Mesir duh hatinya kok enak nah itu diselitik jadi namanya force fat itu pertama diketemukan di Mesir oh justru iya bukan di Prancis oh enggak enggak 3000 tahun lalu Prancis belum ada fuagra 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 itu ya kalau aiskrim pertama ditemukan di mana wah itu saya enggak tahu yang itu yang jelas bukan di Italia bukan itu di Cina yang menemukan Lamar Coppolo membawa membawa aiskrim ke ini ke Italia sama aja pertanyaan pasta itu dari mana ya itu susah susah diperdebatkan siapa lebih dulu tapi kalau lihat sejarah Cina bibuan tahun lalu kalau sejarah Kruasang Turki kalau enggak salah itu Turki dan ini Kruasang itu karena kalau enggak salah ada serangan atau apa itu itu kan bulan sabit kan itu kan sebenarnya hinaan jadi bulan sabitnya untuk dimakan tapi kalau makan di Prancis beli yang lempeng beli yang lempeng emang ada oh iya karena ada lempeng ini bukan yang bukan yang seperti ini bukan yang Crescent Crescent itu ya Kruasang beli yang lempeng kenapa bahannya lebih bagus jadi butter dengerin tuh jadi Kruasang itu bahannya lebih bagus yang lempeng kalau itu bisa mangarin saya kan suka bagi trivia gitu orang enggak banyak tahu French fries itu ternyata bukan dari Prancis tapi dari Belgia paling enak French fries itu yang di di Bordeaux di Bordeaux digoreng sama minyaknya bebek oh iya terus dengan dengan bebek yang bebek yang dibuat foie gras itu kan berlemak sekali lemaknya itu namanya Grasse de foie Grasse de canna fat of a duck atau fat of goose itu dipakai untuk itu untuk goreng French fries French fries itu paling enak luar biasa ini banyak untuk makan tapi memang kalau lihat ragamnya Indonesia itu luar biasa ini produknya dari Om William Wongso jadi ada rendang wagyu ini wagyu ini dagingnya daging wagyu ini di edar kan ya kita kita online juga jadi kalau dibilang Om William Wongso itu the master of rendang enggak juga enggak lah saya gini ya saya itu rendang bebek ibaratnya menerjemahkan bagaimana kita kalau memproduksi rendang kalau di luar Grasse itu kan tangannya cuma dua kan enggak ada pembantu bayangin mau enggak orang di luar Grasse di depan wajan 4 jam enggak mungkin cuma orang Indonesia yang gila Om iya jadi saya mengajar satu metode-metode supaya kalau mau produksi lebih lebih gampang jadi dia bisa multitasking gitu oke oke saya jamannya di Garuda juga melatih industri sana sekali ngaduk itu 250 kilo rendang itu berapa itu bumbu semua dari Indonesia 250 itu dagingnya tok dagingnya 800 kilo total itu kalau enggak dikren enggak bisa ngangkut jadi harus ditemukan cara yang praktis kalau di rumah tapi kalau industri saya itu belajar ngadepin dari cara yang paling humble masa rendang di tanah sampai industri pakai kayu pakai apa semua saya mempelajarin praktis saya bukan berarti saya tahu detail satu persatu saya memperkirakan bahwa rendang itu banyak sekali ada berapa jenis rendang saya enggak bilang jenis varian waktu itu saya ngomong lebih dari 200 karena contohnya begini saya pernah diundang kupernur Pak Iwan datang ke Padang ini lomba 120 desa rendangnya lain-lain menurut Anda bagaimana mungkin kalau Batsama ngapain dilombakin itu pasti bumbunya lain cara masaknya lain bahannya lain saya tanya komposisi bumbunya beda-beda ada yang cuma sedikit bumbunya kenapa mungkin dari situ dulu enggak ada lengkap tapi terus akhirnya orang sejum terbiasa dengan itu tapi satu kesamaan di rendang sampai hampir hitam rendang itu kan teknik memasak kan sebenarnya teknik memasak sampai dia menjenak hitam keluar minyak tahan lama kan orang minang suka pergi kemana-mana ibunya kasih bisa sebulan ke Arab semua mereka bawa itu itu kesamaannya santan penting cabai penting enggak bisa beri rendang itu tanpa itu saya di New York tau-tau enggak ada cabai terus apa yang dilakukan bisa enggak bikin rendang bisa saya pakai paprika yang merah walaupun kurang pedas enggak pedas pedasnya saya ambil dia mana halapenyo halapenyo cabainya Meksiko ya cabainya Meksiko yang pedas ya cuma berapa biji aja masukin supaya ada kesentuhannya rasanya jadi berbeda enggak apa-apa ya loh ya sudah sampai di sana mau diapain lagi begitu sampai gosong wanginya timbul terus ada orang bilang gini anak saya suka rendang bagaimana bikinnya yang supaya enggak pedas ya ganti aja cabai pakai paprika paprika selesai tapi kalau kita kita ngomong di Minang kan saya enggak tahu mungkin saya dibantah orang Indonesia kampung saya om itu namanya kuih 8 jam masaknya 8 jam pakai kayu dan harus bebek telurnya harus telur tapi anda jangan coba-coba makan itu gulanya langsung dikit boleh om ya 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 dikit-dikit bikin lapar dulu lapar dulu dikit om ini kan ini kan frozen food ini kan sekarang jaman corona ini kan laku banget nah ini kan banyak ibu-ibu yang juga berbisnis frozen food ada advice om ya saya itu advice cuma satu ya laku enggak laku itu karena soal selera gitu tapi yang penting kalau laku kita harus tahu kapasitas kapasitas kalau satu hari cuma bisa bikin 50 biji oke pertahankan 50 biji saya suka sekarang saya lihat PO-PO di sosmed itu tanggal sekian saya cuma bikin 50 porsi silahkan habis tutup habis tutup kenapa harus begitu rusak kalau lebih kapasitas ini kulkasnya cuma kulkas rumah enggak muat semuanya ini advice yang luar biasa karena saya tahu banyak jadi yang sekarang mencari nafkah atau tambahan dari rumah membuat masakan itu keuntungan di Indonesia oke karena enggak ada peraturan iya ya itu enggak ada aturan-aturan enggak ada Singapura enggak mungkin enggak mungkin harus semuanya izin segala macam izin bikin restoran di Singapura aja itu orang itu yang hawker center itu kan banyak orang tua jam 3 udah masuk situ dia jam 3 kalau dia tugasnya yang pagi jam 3 pagi subuh udah mulai masak di situ dia enggak boleh dari tempat lain bawa oh gitu iya makanya kalau kita lihat kan tungku lengkap semua lengkap di situ and fresh and fresh jam 10 bagian dia jam 10 selesai dia tutup nanti ada yang buka jam 11 ini pertanyaan terakhir kan banyak sekali sekarang profesi chef itu menjadi profesi yang luar biasa banyak cewek-cewek cantik jadi chef ada ada advice itu chef TV lah chef TV celebrity chef ini kan rancu di Indonesia kalau di luar negeri itu seorang nama chef di luar negeri kalau dia enggak pernah operate restoran enggak bisa jadi chef enggak enggak boleh dinamain chef enggak ada namanya apa ada cook cook aja lah cook aja kan ya coba sekarang musik nih anda bisa karena bisa ngerti musik terus saya bilang saya musisi ADMS konduktor symphony itu kan status karena musik itu jarang orang yang tahu gitu ya dalam format seperti itu tapi kalau koki anak kecil bisa pegang sutil bisa masak dikit aja dipanggil chef kecil gitu jadi value-nya memang menurut aku masih masih rancu dan dan celebrity semua di ini saya cuma ngingetin program contoh dari program uncharted yang dicari bukan makanan glamour gitu aja deh Anthony Burden tidak pernah bicara sama saya soal fine dining dia bilang William street food lu dari ujung dunia sampai ujung dunia setiap kalian ngembak street food you always get culinary surprise ini saya gak pernah lupa culinary surprise that's what he said gak pernah ngomong fine dining kalau fine dining dimana-mana sama lah kalau fine dining gue tahu pasti gue bayarnya mahal pasti bahannya ketahuan kalau street food kan surprise lu pernah sakit gak terhacur makanan ya selama ini cuma dua kali dimana Afrika jadi dikasihin katanya celengnya busuk di Afrika kan ada pola memang di seperti mau dibusukan gitu dibusukin dulu terus dibaru dimasak supaya hancur apa itu kan sering makanan-makanan di pedalaman kita tuh suka ada yang melakukan gitu kalau didaya ikan dikasihin kunyit kasihin apa terus dipasuk mengguchi hal-hal seperti itulah cuman itu aja dia kenanya cuman dua kali dia traveling satu tahun 270 hari di luar rumah dan dia mau buka ambisi dia adalah Burden Market 120 vendors hawker ini di New York all over the world semuanya street food semuanya street food di Pier 59 namanya Burden Market di mana di Paris di New York di New York iya itu hampir 10 tahun dia idam-idam udah bikin planning udah bikin gambar keburu meninggal ya karena tempat itu juga akhirnya ditemuin rundown dalamnya rusak itu Pier 59 itu gak pernah dipakai soalnya itu kalau jadi dipastikan banyak sekali masakan Indonesia terus dia downnya juga karena peraturan Trump karena visa gak bisa orang kerja di Amerika anak saya kan pernah ini anak saya ini ini pernah jadi dia masuk dengan visa turis asisten chef terakhir dia megang restoran di Austin oh di Amerika Austin ya Texas habis itu gak bisa lagi dia karena apalagi kalau ada ada J1 atau J2 dia kan cuma bisa turis harus 6 bulan dulu pulang gak bisa saya bilang udah kamu pulang ngurusin papa aja deh masa hidup saya aja di Amerika susah banget urusan seperti itu gitu tuh ya jadi ingat ya itulah bedanya chef sama cook cook tuh koki sebenarnya jadi untuk jadi disebut dengan chef itu kata Om William harus pengalaman operate restoran terus pendidikannya harus bener juga Om ya kadang-kadang harus disarankan juga lulusan dari mana ya ya belum tentu tergantung pengalamannya kan sering gini sering-sering itu anak-anak itu coba namanya komi itu junior cook gitu awalnya tapi dia punya kesempatan nempel kerja sama super chef ya belajar banyak ya belajar banyak terus diangkat naik naik tapi it takes time juga kan oh iya iya lah bertahun-tahun tapi juga sering kejadian di Amerika itu lain sama sini dia misalnya posisi namanya executive sous chef itu orang kedua gitu di bawah chef di bawah chef terus dia bilang gue kepingin berdiri sendiri dia keluar dia bikin chef ini invest karena fine dining itu kapasitas cuma 30 orang ya 30 orang gitu loh jadi dia oke ini bagus gue invest yang bawahnya naik ke atas gitu dan gak ada pemencian gak ada pemencian om William pernah nonton film rata tuwil gak yang shape-nya tikus itu pernah itu lucu itu lucu itu lucu bahwa memang ya ini sekarang kan zaman sekarang seperti blogger blogger gak kebayang aja kita makan masakan dimasakkan oleh seekor tikus tapi itulah dunia creativity terima kasih om William banyak sekali yang kita pelajariin yang kita sharing tentang Indonesia tentang makanannya bagaimana peluang Indonesia sebenarnya kita bisa rule the world kita bisa menguasai dunia dengan masakan dengan rempah Indonesia ini mempunyai pulau yang dulu namanya Spice Island bayangin pulau rempah bangsa Eropa itu sampai perang mencari Maluku untuk mendapatkan rempah 300 tahun 300 tahun ya Belanda Portugis Sepanyol ya ini disini ya jadi kalau kita tidak memanfaatkan ini semoga bukan saja pemerintah ini juga stakeholder semua stakeholder semua kita harus mikirkan mari kita kuasai dunia melalui makanan menguasai apa lidah orang di seluruh dunia akan banyak sekali benefitnya menaikkan pertanian menaikkan pariwisata ekonomi kerakyatan ekonomi kerakyatan semuanya dan ini melibatkan banyak sekali orang dari pengusaha papan atas sampai strip food ya jadi itu saja terima kasih om William Bokso satu kehormatan saya saya Island the Lord saya belajar banyak suatu kehormatan kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati